selamat menikmati itu dibentuk pelanginya bagus banget ya Allah Masya Allah melihat keindahnya alam anugerah dari Tuhan pelanginya ini karena waktunya juga sudah sore ya teman-teman jadi ini sudah mulai agak gelap disini suasananya tapi disana masih terang sepertinya ini langitnya juga berangsur-angsur cerah karena juga sempat hujan tapi gak begitu deras tuh ada pelangi mungkin disana itu habis hujan panas ya jadi ada pelangi kalau orang dulu pelangi itu nyebutnya kayak ada ulo ngombe ulo ngombe ulo itu ular ngombe itu minum kata orang dulu ngomong anak-anak kecil itu seperti itu jadi ibu teringat masa kecil ya teman-teman mas dipah bagus banget teman-teman asli itu ya saking aja ini videonya ini gelap teman-teman karena HP-nya HP-nya yang sangat bagus yang penting kan tetap bisa merekam apa itu kejadian-kejadian mantun-mengoten merekam kegiatan-kegiatan ibu selama kesehariannya itu ya bagus banget ya soalnya jarang ya jarang ditemui ya pelangi pelangi itu ya itu nak pokoknya nang atas nang bawah ayo warna pelangi ada apa aja mas terus loh ada tujuh iya yang yang terlihat memang ada tiga tapi sebenarnya itu ada tujuh warna ayo sebutkan ayo apa merah merah jingga kuning hijau biru nila ungu kalau ingin ngafalinya lebih mudah disingkat me-ji-ku i-bi-ni-yu ini mas dipen masih kelas dua sih belum ada ipa ya pengetahuan alam jadi belum tahu sebenarnya di pelajaran ipa ada loh nak kenapa terjadinya pelangi pelangi itu bisa terjadi itu ada nanti di pelajaran ipa kita ya teman-teman kita mau ngelanjutin belajarnya ini mau ngelanjutin mas dipa supaya belajar dulu biar selesai ini belum selesai teman-teman banyak materinya yang harus dibaca soalnya apa ya yang dulu alhamdulillah untuk kelas satu dua mas dipa dapat meraih ranking pertama ya teman-teman jadi mudah-mudahan untuk kali ini di semester ganjil di kelas dua ini tetap berta 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 amin amin tapi kayaknya sekarang ini mas dibah kok belajarnya kayak kurang gitu loh ya saya heran kalau dulu itu kalau dulu meskipun gak ngetekun meskipun ibu gak nunggu-nunggu gak membacakan itu mau membaca sendiri terus kalau mulai semester dua kelas satu sampai ini ya teman-teman ini yang belajar saya mulutku sampai doi-doi membacakan cua pek banget tapi gak apa-apa ya demi anak demi anak apapun saya harus melakukannya mas dipa mas dipa jangan tega sama ibunya mas dipa harus sayang sama ibunya karena ibu segala saya korbankan untuk kumul sayangku udah saya dilanjutin ya ini masih belajar ya teman-teman ini lama-lama pelanginya tak lihat-lihat jadi dua ya teman-teman itu ada double ya tapi yang satunya agak samar sih ya yang tadi itu semakin jelas dan semakin itu ya bentuknya melengkung sampai disitu melengkung melengkung terus itu yang satunya tapi kalau di video gak begitu jelas ya teman-teman ya kalau dilihat dengan kasat mata sangat jelas ya dari sini yang satunya di atasnya itu yang tadi yang melengkung ya yang tadi kan saya videokan di bawah terus lama-lama semakin yang sebelah atas yang lebih jelas yang melengkung sampai sana tuh ya ini mas dipak makanya kalau gambar-gambar apa itu menggambar pelangi selalu bentuknya itu melengkung ya ini wujudnya melengkung sampai dari sana udah ya kita selesaikan dulu oke nah ini jamnya sekitar jam 7 malam ya teman-teman ini baru rampung urusannya ya tadi kembulawang dari suku nolok tadi kembulawang ya yang tujuan awal tadi ya sudah beres dan tujuan awalnya memang kembulawang ini tadi sudah beres alhamdulillah terus sekarang ini kita mau pulang ini berada di jaruman ya teman-teman kok jaruman ya Pak ini Kidangbang tuh ya ini tepat di depan desa Kidangbang gitu ya di samping saya tuh ya teman-teman nah ini Pak Miswanya sedang turun ya teman-teman sedang turun katanya mau membeli buah atau ini buah mangga atau apa katanya dan sekarang saya mau turun juga teman-teman itu disebelahnya ada yang jualan ketan bubuk ya teman-teman itu ya kelihatan kan ya dari sini tuh ya ini tuh ketan bubuk jadi sekarang saya mau membeli ketan bubuk ya Papin-Papin mau makan ketan aja teman-teman ini beli ketan bubuk ya teman-teman beli ketan bubuk ini banyak yang jualan ini ini saya dapat Ini ketan ini yang paling favorit ya teman-teman Ketan bubuk Tadi itu toppingnya Kelihatan ada itu apa Parutan kelapa Dan Ada koyah ya Enak banget ya Asli ini enak Kayaknya mau minta kelengkeng ya Biar wis biar beli Yang penting aku udah dapat Nah sudah Kita beres semuanya sudah dapat Tuh gelap ya teman-teman Dapat apa Anggur Mas Diva dapat apa Dapat anggur Terus ayah dapat apa Mangga Mangga jeruk Mangga sama jeruk Ayah dapat mangga sama jeruk Ibu dapat ketan Panganan yang paling kuno dewi Ketan Ketan diobrol coba Enak ini dek Coba nanti dimakan Adik pasti nanti suka Teman-teman Kita langsung mau pulang ya Bismillahirrohmanirrohim Marhaban Jajah Tadi beli buahnya disini Alhamdulillah Nah ini kita barusan sampai di rumah ya teman-teman ini ya Mas Diva nya lapar Ini minta dibuatkan telur ceklo Tidak 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 dapatnya ini ya Tidak dapat anggur merah Terus dapat ini tadi Ketan bubuk ya Ketan bubuk ya Mari kita dibuka Seperti apa Isinya ketan bubuk Enak sih Pastinya Ini mas Ketan bubuk sama mana Kemulan makan Ketan bubuk Ini tadi Ketan bubuk Itu ya Mas gak anget Mas agam ya Bismillahirrohmanirrohim Dikasih tumpangan Kelapa parut Sama bubuknya Enak Bismillahirrohmanirrohim Dikasih tumpangan